Kalo misalnya, misalnya gue kan gak tau penghabis setan 2 kayak apa ya? Oh shit, ada ibu gak ya penghabis setan 2? Kan gue gak tau kayak apa. Kalo gak ada si ibu! Oh, it's gonna be very hard untuk mengulangi suksesnya menurut gue. Kita telepon dulu nih pak, resit ulang. Bikin film itu sebenernya gabungan antara tepat atau tidak waktunya rilis sama doa. Gue gak lihat itu datang. The only way we can make people want to watch our movie adalah. Loncat dulu ke penghabis setan. Seberapa, ya lu selalu pede sih tapi kayak lu punya bayangan berapa ya penontonnya ini kira-kira? Sebelum rilis, sebelum rilis. Penghabis setan? Kayaknya bisa nih sejuta, satu setengah juta gitu. Angka gue cuma situ aja Nes, dari mulai dulu. Karena belum pernah sejutaan. Satu juta sejuta kayak bisa nih gitu. Akhirnya itu 4 ya? 4,3. 4,3. Dan itu seinget gue yang bikin spektakuler adalah biasanya film-film laris itu temen-temen salah satu indikatornya adalah opening weekend-nya besar. Iya, iya. Penghabis setan tidak, kecil tapi tidak mengindikasikan. Kecil? Berapa waktu itu? Dibandingkan dengan yang lain ya? Hmm, 91. Weekend! Opening weekend bukan opening day. Opening weekend maksud gue. Opening day, gue ceritain dulu opening day ya. Penghabis setan. Show pertama kosong, show kedua ya ada dikit-dikit gitu. Sampai kita di kantor, udah pulang aja yuk gitu. Kita tadi yang mau nungguin angka apa segala macam laporan, laporan penangan mata itu pulang aja yuk gitu. Ternyata cuman 91 which is decent. Tapi gak yang sementara waktu itu kan film lain ada yang 300, 400, 500 hari pertama gitu kan. Opening weekend-nya bisa kayak 800 sejuta juga pernah ada. Dan kita waktu itu cuman berapa gitu open weekend-nya? Mungkin 300, 200-an. Tapi kok long legs. Long legs-nya ya jadi gak berhenti panjang terus gitu. Dan itu ya bikin film itu sebenarnya gabungan antara tepat atau tidak waktunya rilis sama doa. Maksudnya. Maksudnya. I didn't see that coming. Maksudnya lu gak bisa predict gitu. Kadang-kadang kita menganggap film kita ini kayaknya laku banget nih gitu. Ternyata kok enggak ya? Terus ada post-mortem kan gitu liti kenapa ini gak laku. Post-mortem. Post-mortem. Ken liti mahir ya. Terus ya kan mahir tuh filmnya. Udah mati. Udah mati ya. Terus ada yang film kita kira kayaknya laku segini. Oh my god. Oh gak berhenti-berhenti gitu. Jadi menurut gue begitu kita meletakkan pikiran bahwa kita harus bikin film yang laku. Itu beban yang tidak harus ada. Karena it's out of our hands gitu. Iya betul. Gitu sih. Tapi itu pengabdi setan dengan penonton seperti itu post-mortemnya apa jadinya? Apa kesimpulannya yang lo simpulkan dari kenapa film itu suksesnya? Pengabdi setan gak ada post-mortem. Mereka masih hidup. Ante mortem. Ya pokoknya itu lah. Evaluasinya apa? Apa yang bikin pengabdi setan sebanyak itu? Sampai 4,3 juta penonton itu apa? Honestly, I don't know. Kalau gue tau, gue ulangi lagi. Tahun depannya. Gue pikir lo tau dan lo coba tarik itu untuk lo kopas ke pengabdi setan 2. Gak bisa karena kan formula never works. Kalau misalnya kita ada satu formula yang proven untuk bikin film yang laku. Semua orang bikin film itu. Tapi kan enggak. There's no formula. Jadi ketika... Dalam konteks yang lebih spesifik, gue rasa there's no joke maksudnya. Tapi itu spesifik untuk... Spesifik creators. Maksudnya gue... I'm kinda formulaic in a way. Bahwa gue punya spesifik way to approach my drama and comedy gitu. Dari ngenes cek toko sebelah. Adalah pengulangan formulanya. Dan mungkin kalau lo ngulangin formula itu juga mungkin bisa. Mau di syuting ulang aja gak pengabdi setan 2 nya? Hehehehe. Sebentar gue telepon pasir lo. Hehehehe. Oke jadi lo memang tidak mencoba untuk mengulangi kunci sukses pengabdi setan 1. Apa kunci? Nggak tau maksudnya ada sesuatu yang... Menurut gue? Gue terlalu dekat nih dengan film pengabdi setan. Menurut lo pengabdi setan itu apa formulanya yang bisa di copy paste untuk next project misalnya? Yang pertama sosok ibu. Oke. What about sosok ibu? Mengerikan. Oke. Kita bisa membuat banyak sosok yang mengerikan. Nah tapi kita saat kita bicara ibu mengerikan. Itu kan elemennya banyak. Cast. Make up. Yes. Sinematografi. Yes. Tata artistik kostum. Padu gitu. Iya. Tapi kalau tanya kenapa pengabdi setan? Ya ibunya. Ibunya ngeri banget. So having said that. Kalau misalnya gue kan nggak tau pengabdi setan 2 kayak apa ya. Oh shit ada ibu nggak ya pengabdi setan 2? Kan gue nggak tau kayak apa. Kalau pengabdi setan 2 tidak ada si ibu. Yang which is kagak mungkin ya kan. Kalau nggak ada si ibu. Oh sorry. Oh it's gonna be very hard untuk mengulangi suksesnya menurut gue. Kita telepon dulu nih pak semua sih. Reset ulang. Nggak mungkin. Belum boleh spoiler apa-apa ya buat pengabdi setan 2 ya. Tapi itu menurut lo. Iya. Jadi ada satu elemen dalam sebuah film yang menurut lo bisa diulang gitu ya. Kinda ya. Ngomongin pengabdi setan secara spesifik menurut gue si ibunya tuh mengerikan banget. Maksudnya gue nonton film horror lokal ya. Memang pada saatnya gue memang takut kalau nonton horror. Gue nggak suka dikagetin gitu. Tapi si sosok si ibunya ini gila. Gue lalu UM lulu gitu. Ngeri banget gitu. Gigi banget film ini. Tapi oke. Ya mungkin ada truth in it. Ada truth in it ya. Jadi kalau misalnya kita bikin film. Mungkin there is. Maksudnya bukan formula kali. Tapi ada level of effort yang harus kita penuhi ketika kita membuat film. Sehingga film itu mungkin punya potensi untuk aksesibel buat banyak orang. Seperti yang lo bilang tadi kan. Itu bener menurut gue. Milly Mamet. Milly Mamet adalah spin off dari AADC. AADC itu adalah untuk semua umur. Dari anak umur 8 tahun sampai umur 80 tahun mungkin suka. Ketika lo bikin Milly Mamet. Jadi mungkin itu menurut gue bagus. Jadi menurut gue. It all comes back to target audience. Dan bagaimana kita mempromosikan film kita gitu. Mempromosikan film di Indonesia memang agak tricky. Karena belum ada some kind of firm atau agency yang memang berpengalaman. Dan kita masih trial and error dalam hal marketing. Yang dipromosikan kadang-kadang berhasil kadang-kadang enggak gitu. Dibandingkan misalnya dengan LA yang udah banyak sekali firm yang bisa menangani marketing untuk film. Itu pun mereka sekarang juga gagal juga gitu. Tapi menurut gue ya. You right. Ada level of effort yang harus kita penuhi supaya filmnya punya potensi. Untuk ditonton oleh orang. Tapi gue having said that. Saya percaya bahwa the only way we can make people want to watch our movie adalah. Atau ketika mereka menonton they satisfied and they tell everybody untuk menonton film kita. Adalah ketika mereka merasa penting untuk root for the characters. Again as simple as that gitu. Kayak ibu. Ibu adalah sosok hantu. Tapi hantunya kan punya background. Punya backstory ya kan. Dia adalah seorang perempuan yang kepingin punya keturunan. Karena apa? Karena di tatanan masyarakat yang dia tinggali itu punya anak. Menikah. Having a good life. Good family. Itu adalah satu norm yang banyak orang merasa ini perlu dipenuhi. Jadi everybody can relate to that gitu. Terus anggota keluarganya adalah anggota keluarga yang trying to survive. Di dalam sebuah hardship. Ke masa yang sulit buat mereka untuk bertahan. Ini juga kaitannya dengan situasi sosial apa segala macem. Yang mungkin settingnya tahun 81 tapi sekarang juga masih bisa dirasakan. Dan they trying to stick together. Itu kan membuat penonton dimanapun mereka berada. They can access that gitu. Mereka gampang untuk paham temanya universal. Tapi yang menjadi mungkin keunikan dari film penghabis sehatan. Banyak elemen kultural. Cara mereka berinteraksi antar siblings dengan mereka kepada bapak. Itu adalah cara berinteraksi orang Indonesia, orang Asia gitu. Kalo misalnya itu terjadi di negara yang lebih liberal. Cara hubungan antara orang tua sama anak. Ketika bapaknya mau pergi mungkin anaknya bilang, Dad are you crazy? Mom just died. But you are leaving us. Gitu-gitu. Tapi kan. Karena itu Asia we don't ask our parents. Gua gak tau sekarang. Tapi kalo jaman dulu kan. Kita gak nanya orang tua kita. We don't talk back. Kita gak nanya pertanyaan. Jadi itu sesuatu yang oh ini very unique ya. Point of view nya gitu kan. Oke. Jadi itu yang coba. Benang merah itu yang lu coba bawa ke penghabis sehatan 2. Bahwa not specifically kayak ada elemen tertentu yang harus di highlight. Tapi lebih kepada fondasi-fondasi itu ya. Bahwa orang bersimpati pada karakternya. Berempati. Berempati. Mungkin mereka orang jahat ya. Maksudnya quote unquote mereka di dalam sebuah film. Cerita film tuh mereka bukan karakter yang baik yang harus kita sayangi atau sukai. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan. Even kayak ibu kan dia melakukan kesalahan. Tapi kan we know the background. We know the motivation kenapa dia melakukan itu. Oke. Itu yang gue coba lakuin di film-film gue. Oke. Yang paling eksperimental eksplorasinya adalah copy of my mind. Oke. Jadi betul-betul gue hanya memberikan situasi mereka seperti apa. Dan kenapa mereka kamat beat 1. Keputusan melakukan sesuatu. Jadi gue kasih tau back. Malah kayak pengenalan karakternya gue bikin panjong banget. Jadi orang udah menerima aja. Itulah 2 karakter yang kita root for. Triloginya gak jadi jalan? Jalan. Jalan? Jalan. Oke. Saya boleh jadi host lagi? Boleh. Boleh. Kayaknya dihapus nih sama si Hermes. Bukan dihapus. Justru malah gue tau kalo gue gak bisa syuting adalah pengganti in frame yang bisa nge-host in frame. Udah tau Dit ya. Agak mahal aja honornya. Tapi kita tau siapa yang bisa menggantikan gue kalo gue gak bisa syuting ya. Ya teman-teman. Gak ternyata lu nge-crew tuh pertama jadi Astrada ya Joke? Astrada 2. Astrada 2 merangkap. Script Continuity. Script Continuity. Dan Clapper. Dan publicist on location. Gimana caranya bisa tiba-tiba nyangkut di Biolata Berdawai dari mana? Dua interview tekninya di Kalina Syirah Film pada waktu itu tiga perempuan disitu ada. Masih sebagai wartawan. Wartawan. Ada Bunda Avisha Mara dan Mbak Sekar Yasmara. Ya. Itu pertama kali ketemu sama mereka Mbak Sekar langsung, Joko come with me. Dan kita nongkrong di Studio 28 Kemang. Dan dibilang, do you want to be my AD? Gula. What's an AD? Tapi muka aku ini. Edi guna AD. What's an AD? AD as a director, oh oke. Oke mbak mau dong gitu kan. Padahal lu belum tau ngapain. I did not know anything about AD-ing. Dan dia juga tau kan. Bahwa lu gak tau. Tau. Terus dia bilang, Edi itu ada berbagai macam. Ada edi satu, ada edi dua. Ya. Gue bilang, edi satu apa mbak kerjaan? Edi satu jelas nama dia. Edi dua itu menangani cash apa segala macem. Gue edi dua aja deh gitu. Ya udah. Terus gue bilang, mbak. Gue gak tau jadi edi gimana. Dia ngasih buku ke gue. Warnanya orange. Gue lupa namanya apa. Tapi itu adalah cara kerja edi. Nih baca. That's it. Yang menderita first edi lo udah dapet second edi orang baru. Orang bodoh. First edi lo sakit kepala pasti. First edi gue for your information adalah Rako Priyanto. Kasian mas Rako. Sutradara terkenal Indonesia juga. Jadi mungkin dia. Asuh nih orang goblok banget kali gitu ya. Tapi kalo bisa jadi. Merangkap script continuity emang gak ada orang script continuity. Itu kan small production. Terus. Setelah gue jadi edi mereka cari script continuity. Udah lo aja deh gitu kan. Apa nih pencatat script. Pencatat script. Kan script udah ada apa yang mau dicatat. Script continuity. Oh oke. Script continuity gue tau gitu. Oke jadi script continuity terus. Along the way butuh klapper. Karena klappernya somehow. Ilang. Ilang apa segala macam. Jadi klapper. Terus tiba-tiba. Teteh sebagai produser tanya. Jok-jok-jok ada wartawan dari Tempo Metro TV. Oke gue dateng. Sebentar ya temen-temen. Jadi publicist dulu. Jadi buat temen-temen yang belum tau script continuity itu adalah. Departemen yang memastikan bahwa. Kontinuitas terjaga gitu. Dari mulai dialog sampai visual sampai. Eh maaf nih tadi rambutnya belahnya pinggir ke kiri. Tampak sekarang jadi ke kanan kayak gitu. Iya. Jadi attention to detail lo juga harus terlatih disitu ya. Dan script continuity adalah orang yang duduk paling dekat dengan sutradara. Selalu di sebelah sutradara. Jadi kalo misalkan pengen belajar film making produksi lebih dekat dengan sutradara. Jadilah script continuity. Betul. Betul. Bener gak sih? Dulu lu nulis script pertama lu. Janji Johnny itu. Tulis tangan. Tulis tangan ya? Iya. Pake ballpen bener. Nah pertanyaan gue kalo lu nulis. Gak ada komputer. Nah kalo salah dioret-oret script lu jadi berantakan dong. Atau lu tidak membuat kesalahan. Joko Anwar doesn't make mistakes. You don't know me. You should have known me by now. Iya sih. I don't. If you don't know me by now. Enggak itu pake ballpen. Gue inget banget kalo ada mata kuliah yang gue gak suka. Gue gini nulis. Gini gini tapi tuh nulis script. Tapi kalo salah gimana? Coret aja. Berarti masih lu simpan gak itu? Masih ada gak? Gila itu kalo lu lelang buat charity gitu mahal banget. Atau kalo lu kere gitu tuh. Mungkin ada. Mungkin ada tapi gini. Ijasa gue dari mulai SD sampe kuliah. Itu aja gak ada bro. Kebanjiran. Apalagi itu? Apalagi script. Skrip gue tapi survive. Maksudnya later on itu kan gue pindahin ke mesin take. Apa ke komputer. Sebenernya gue punya satu script yang gue tulis suatu kuliah juga tuh. Tulis tangan? Enggak udah tulis ini. Terus? Itu. Belum jadi film? Belum. Karena kalo dibaca tuh jelek banget bro. Tapi kan bikinnya pas masih kuliah. Judulnya Selasa jam 3 sore. Woy. Waktu gue kuliah lu pernah nonton film pendek gue? Kalo salah satu interview gue dengan Soleh kayaknya ada cuplikan dari film pertama gue. Judulnya Amok. 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 Itu. Bisa dicari di Youtube? Enggak ada. Karena akan merusak reputasi gue. Amok itu ada 2. Jadi Amok ketika gue kuliah sama remake nya ketika gue udah di Jakarta. Kita bikin lagi gue tadinya jadi sutradara. Tadinya. Tadinya. Terus? Temen-temen support gue ada Reka Wijaya. Sekarang director juga ya kan Serigala Langit. Serigala Langit. Ya kan? Reka jadi tadinya jadi edit sama editor. Hari pertama gue gak tau cara ngedirect dimana. Akhirnya dia yang berada. Gue bilang Reka gue gak bisa ngedirect nih. Scriptnya script gue. Dan gue main juga. Itu gue main Sob. Itu bisa lo main ya. Itu gue main. Itu gue full peran utama. Ya gue liat dimana filmnya gak usah nunjuk-nunjuk. Tau gak pemainnya siapa? Siapa? Gue. Satu lagi tau gak siapa? Enggak gue gak tau. Orang gak bisa ditonton dimana-mana. Tau gak lu gue nonton dimana. Dr. Verdi Riva. Verdi Riva? Iya. Verdi Riva itu temen gue dari SMA. Kita temen deket banget. Kita ngelakuin banyak hal bareng lah. Dari mulai nonton bokep apa setelah makin. Temen lu dari SMA. Dari SMA. Terus akhirnya itu rekayan. Tau gak salah satu pemainnya siapa? Enggak. Anggi Umbara. Anggi Umbara. Ini sound main udah pusing nih gue teriak-teriak. Awas lo mepik lo ya. Lo harus gesit lo. Kalo gue teriak turunin langsung. Dulu kita waktu sama-sama miskin sama Anggi sering ngumpul. Sekarang udah sama-sama kaya udah enggak ya. Dia kaya gue enggak. Dulu kita sering jalan gitu. Dan kalo misalnya gak punya duit. Beli teh botol bagi-bagi. Sama Anggi Umbara. Sekarang kaya banget. Tapi enggak lah. Bener lah Jok. Gue liat lah. Film lu ngirimin kayaknya ke gue. Google Drive. Nggak akan gue sebarin lah. Nggak sebarin ya. Malu soalnya. Enggak lah. Amok tuh apa sih kalo diterjemahin apa itu? Bahasa Indonesia nya apa? Itu bahasa Inggris. Amok itu adalah salah satu bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Melayu. Amuk. Oh amok. Amok itu. Jadi kalo ada bahasa Inggris run amok itu lari sambil ngamuk. Oh gitu. Karena asalnya dari sebuah kampung di Melayu orang lari-lari bawa parang gitu. Oh run amok. I see. Gitu. So interesting. Jadi itu film slasher. Slasher. Ada dua ya. Amok itu ketika gue kuliah satu sama lagi indirect sama reka. Film pendek aja di remake. Udah kaya WarCop di remake. Eh WarCop nggak remake sih. Ya anyway so. Kirimin gue lah dua-duanya. I'll do it. Oke. Gue pernah. Kan lu kan. Lu pernah cerita bahwa dulu. Di masa-masa tergelap lu. Salah satu yang menyelamatkan lu tuh Elvis Costello. Musik Elvis Costello kan. Tapi. Lu bilang sesuatu yang menurut gue menarik banget. Dan asik buat didiskusikan. Yaitu lu bilang. Lu nggak mau terlalu tau tentang kepribadiannya dia. Iya. Karena lu nggak mau nanti ada sesuatu dari hidup dia. Iya. Yang membuat lu kecewa. Atau membuat lu sedih. Iya. Lu nggak mau. Lu mau mencintai dia. Karyanya aja. Iya betul. Jadi menurut lu. Atau lu sendiri deh. Lu sendiri kalau. Kalau. Menilai orang. Lu bisa memisahkan. Antara hidupnya dan karyanya. Misalnya ada orang yang lu seneng banget karyanya. Tapi ternyata lu tau. Kalau. Kelakuannya ternyata. Bertentangan dengan belly lu. Atau dia melakukan sesuatu yang buruk banget gitu. Lu akan tetap mengidulakan karyanya. Makanya gue nggak pernah mau tau kan. Hero gue siapa gitu. Karena kalau lu tau lu kecewa. Ya Elvis Costello itu adalah. Dalam setiap fase hidup gue. Elvis Costello musik save my life many-many times. Tapi gue nggak pernah mau nonton konsertnya. Gue nggak pernah mau tau biografinya apa segala macam. Gue decided untuk nonton dia. Recently kayak 5 years ago di Singapore. That's it. Gitu. Itu doang. Tapi gue percaya bahwa. There should be. A way to separate the maker and the creation. Kalau menurut gue. Karena. Itu ya. Ya karena creation itu. Eternal. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin film. Film itu kan. Collaborative. Collaborative work. Director punya visi dan dia lah yang. Jadi creative force. Tapi. It's a collaborative work. Dan jadi sesuatu yang. Can be something beautiful. And useful for. Our understanding for. This world and life. Sama halnya misalnya. Ini mungkin analogi yang. Terlalu cetek. Atau bisa jadi salah tapi. Gampangnya misalnya. Sepasang. Apa namanya. Satu couple. A couple yang. Sebagai manusia mereka gak. Bukan manusia yang baik gitu. Tapi mereka. Punya anak. Dan anaknya. Menjadi sesuatu. Seseorang yang berguna buat. Humanity misalnya. Oke. Kan kita gak bisa. Ngecap. Ini anak hasil. Untuk. Didikan dari si itu gitu. Dari orang tuanya. Oke. Jadi. It's a. Two separate entities. The maker. And the creation. Gue mencoba untuk. Melakukan itu. Susah loh Jok. Ada salah satu stand up comedian. Yang. Cult hero banget lah. Namanya Louis CK. Ya of course. Louis CK kan. Bermasalah kan. Kasus pelecehan kan. Dulu tuh gue kayak. Nontonin. Video dia berulang-ulang. Belajar. Lebih ke belajar teknis ya. Cara dia mengolah materi. Cara dia deliveran segala macem. Setelah tau kasus pelecehan dan segala macem. Walaupun dia juga punya pembelaan versinya dia. Tapi. Tetep aja kayak. It's never been the same again gitu. You're not wrong. You're not wrong. Ya memang susah. Recently. Ada satu. Film. Yang gue tonton ketika gue masa kecil. Dan itu. Really fuck me up. In a way. Semua film gue. Punya elemen. Yang shocking. Dan. Selalu gue mau. Membuat film. Yang memberikan efek itu. Kepada penonton gitu. Karena filmnya. Filmnya B-Movie tadi. Iya. Tapi gue sangat suka. Dan gue bisa bilang. Itu salah satu. Film yang membentuk. My taste in movies gitu. Direkternya itu juga. Director. Legendary lah. Di kalangan. B-Movie lovers gitu. Terus gue mau. Paying homage. To his. Best work. Yang menurut gue. Yang sangat mempengaruhi gue. Gue coba hubungi dia. Dicuekin. Siapa lu? Dicuekin. Tapi walaupun akhirnya gue berhasil mendapatkan. Apa yang gue butuhkan. Ada yang ingin gue ambil dari film itu. Gue cari license nya. Untuk film gue. Ditaruh. Tapi. Yang tadinya gue mau. Memberikan itu sebagai. Apa namanya. Kayak. Penghormatan. Respect. Kepada pembuatnya. Akhirnya gue harus bayar. Walaupun gak banyak. Jadi gue bilang. Harga my hero. Yes. Harga yang gue bayar. Jadi. Gimana ya. Makanya. Iya. Makanya gini Nes. Kita itu sebagai. Filmmaker. Kan. Sineas itu kan. Salah satu. Apa namanya. Pekerja. Jenis pekerjaan. Yang. Comes with a lot of things. Salah satunya adalah. Exposure to public. Public mengenal lo. Gitu. Dan kadang-kadang kan. Misalnya ketemu sama. Kita. Pingin foto. Apa segala macem. Makanya gue selalu berusaha. Sebanyak mungkin. Untuk. Apa namanya. Menyambut itu. Gitu. Oke. Karena. Ehm. Itu ya. Kan kasihan. Misalnya mereka. Kalau misalnya mereka suka. Sama. Misalnya gue. Gue juga pernah. Soalnya. Gue suka banget sama karya-karyanya. Gue suka orangnya. Gue. Foto itu bukan. Gue pamer-pamer. It's for me. Tapi ternyata. Not now. Sorry. Oh my god. Pernah digituin? Pernah. Jarang-jarang juga anyway. Gak pernah juga. Tapi kalau misalnya ada yang mau gak apa-apa kok. Sekarang kan dunia. Kritikus ini unik ya. Yes. Hahaha. Lo sampe muncran. Lo nunggu banget gue bahas ini ya. Tunggu. 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 Terima kasih.